16 Oktober 2022, Anies Baswedan harus menyelesaikan sebagai Gubernur DKI Siapa penggantinya? Ada 6 calon yang ditawarkan oleh Mendagri Apakah dari penguasa atau pelanjut dari Anies Baswedan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta Masa Depan Negeri Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali Spesial untuk persiapan 2024 Ada masa di mana terjadi kekosongan Kepala Daerah, Bupati Gubernur, salah satunya Gubernur DKI Karena ada pemilu bersamaan pada 2024 Akhirnya 16 Oktober akhir masa jabatan dari Pak Anies Baswedan Akan diisi oleh seseorang yang ditunjuk oleh proses yang katanya sih demokratis Meskipun tidak dipilih secara langsung Ayo kita ikuti beberapa media Selanjutnya kita bahas tuntas Dan kita analisis seperti apa yang paling tepat Pertama Di CNN Indonesia Ridwan Kamil mengaku sahabat Anies Saat buka U20 Mayor Summit U20 Mayor Summit Ini adalah ada sebuah penjelasan dari Ridwan Kamil Kang Emil Saya itu sahabatnya Mas Anies Kemudian Di suarajakarta.id Mendakrit itu sebut ada 6 calon mengganti Anies Baswedan 3 nama diantaranya adalah pilihan DPRT Oh keri ini ada 6 calon Apakah ada yang mewakili Anies Baswedan? Oh kita lihat nanti Selanjutnya kita ke detik Rapat di DPR BKS ingatkan Titu Soal PJ Gubernur DKI Mengganti Anies Kelihatannya ini Tiga-tiga nya satu kesatuan deh Tidak bisa kita pisah-pisahkan Ayo kita baca dari belakang sampai ke depan Rapat di DPR BKS ingatkan Titu Soal PJ Gubernur DKI Pengganti Anies Ini yang disampaikan oleh Ketua BKS DKI Anggota Komisi 2 DPR Fraksi BKS Mardhani Alisira Sempat menyingkung isu PJ Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan Saat rapat kerja bersama Mendakrit Titu Kanapian Hingga Kapi Serta Bawaslu Mardhani mengingatkan pada Titu Acara mencari PJ Gubernur DKI Yang netral dan profesional Ini adalah pesan yang Luar biasa Yang lebih baik katanya Pak Mardhani Alisira Diberikanlah kepada para orang-orang yang ada di Kemendagri Tidak harus pilih yang lain Toh ada yang netral Kalau dibaca selanjutnya ya Jadi jangan bermain-main dengan pilihan BLT yang akan bersikap Tidak netral Dipilih Pilpres maupun berkada Karena DKI ini merupakan Seperti aku Aku hariu Pak Menteri Dia juga mengatakan Mendagrit itu bisa melihat Jajarannya di Kemendagri Bisa menjadi PJ Gubernur DKI Jadi ada sebuah harapan dari Yang punya DKI Maksudnya kemarin kan pada prosesnya Salah satunya adalah DKS Yang Mas Anis itu bisa terpilih Kalau bisa sih Jajarannya Pak K.Mendagri deh Bukan orang yang lain Orang dari luar Itu Usuran yang serius Kita baca bagaimana Pak Mendagri Meresponnya di media lain Mendagrit itu sebut Ada enam calon pengganti Anis Persuidan Tiga nama diantaranya Bilian di PRD Ini adalah di suara Jakarta.id Mendagrit itu mengungkap Bakal ada enam calon Pejabat Gubernur DKI Yang diajukan Ke Presiden Jokowi Untuk mengandalkan Anis Persuidan Ini kelihatannya Pak Supaya kelihatan demokratis begitu Atau bagaimana Kok sampai enam Kita coba kita lanjutkan Jika mengemukakan Tito mengemukakan Nama-nama tersebut Nantinya akan Melewati tahapan sidang Di sejumlah lembaga Termasuk KPK Dan Pololi Menurutnya Proses itu akan membuat kesan Transparan dan tidak otoriter Oh jangan Hanya membuat kesan yang Transparan dan Tidak otoriter Harus dilaksanakan Ini adalah Merupakan Hajat orang Jakarta Jangan hanya sampai Kesan saja Kesan transparan Dan tidak otoriter Jadi bukan ditentukan Sendiri oleh Presiden Tidak kami Kira mekanisme ini Sudah cukup Demokrasinya Dan dari segi transparansi Lebih transparan Tidak otoriter Ini kalau Lihatannya kok Mekanisme ini Sudah cukup Demokrasi Memang demokrasi Bagaimana Demokrasi kan Pilihan dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk rakyat Kan sebetulnya Ya ini kan Mekanisme yang Berbeda dengan Pemahaman demokrasi itu Tito menyebut Kemendakri sudah Bersurat ke DPRD DKI Mengsuruhkan Tiga nama Jalan pengganti Anis Itu yang Akak Yang kami sudah Kerjakan Sekali lagi Untuk DKI Tahapnya kami Sudah kirim Surat kepada DPRD Ini sangat teknis Selanjutnya Tiga nama Usuran DPRD DKI Dan tiga nama Dari Kemendakri Akan diserahkan Ke Jokowi Untuk disedangkan Oh Kelihatan Transparan Kita asurkan Ke Pak Presiden Pak Presiden Akan lakukan Sedang TPA Yang nanti Tentu bergembang Apapun Keputusannya Sebelumnya Tito mengaku Belum membahas Sosok yang bakal Menjadi Pejabat Pejabat DKI Gubernur DKI Yang mengandikan Anis Baswedan Lantaran Masa jabatan Akan berakhir Pada Oktober 2022 Dikatanya Gak membahas Tapi katanya Sudah ada 6 Itu kan sudah Dibahas Gimana sih Dia mengumpulkan Pembahasan BC untuk Kebenurian Habis Masa jabatan Di Oktober Baru dilakukan Pada September Atau mungkin Ini secara teknis Untuk memilihnya Tapi yang pasti kan Tiga dari Kemendakri Tiga dari DPRD Sudah dibahas Jadi sudah Dibahas Ini kan Oktober Katanya Dito mengklaim Hingga saat ini Biaknya juga Belum menerima Usulan Siapa Kandidat Yang nantinya Dinilai cocok Menjadi BC Gubernur DKI Termasuk Masukan dari DPRD DKI Jakarta Pasti ini Terjadi Tarik-menarik Yang luar biasa Ngomong Pantas Atau tidak Pantas Ya Kalau hanya Beberapa Klintin Itu bukan Demokrasi Itu kan Ya apalagi Penunjukan Endingnya kan Nanti begitu Ya sih Kalikus memastikan Bahwa nantinya BC Gubernur DKI Akan diisi oleh Aparatur Siberanggara Sebagaimana Aturan yang ada Kriteriannya Adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Mati Artinya S1 Ya ini Semoga terjadi Jadi ESN Lalu dalam Bahasanya Marjani Adi Sehera tadi Adalah Ya teman-teman Kemedagri aja Dira harus mencari Yang lain Supaya Bukan terlihat Supaya Ya tidak Ada permainan Nah Ini kalau Baru kita Membahas Yang di CNN Nanti kita Gabungkan Ridwan Kamil Mengaku Sahabat Mengaku Sahabat Anies Saat Buka U20 U20 Mayor Our Summit Jadi Kang Emil Mengaku dirinya Dan Kibunan DKI Adalah Ditugasi langsung Presiden Jokowi Untuk Menjadi Tuan rumah Penyelenggara Urban 2022 2022 2022 2022 Yang akan bisa Baru Kang Emil Itu mengatakan Bahwa Penugasan dirinya Dan Anies Bukan hanya Tanpa alasan Pasalnya Jokowi Mengetahui Bahwa Dia dan Anies Merupakan Sahabat Yang baik Pecinta Masa depan negeri Kang Emil Sahabat yang baik Dari Mas Anies Ini Menunjukkan Bahwa Sesama gubernur Mungkin Sering menjalankan Kerjasama Atau sebagai Gubernur yang Sama-sama prestasi Sering Ya Ngobrol-ngobrol Dan Menghadirkan Sesuatu Apalagi pada Persiapan 2024 Menjadi tema Yang menarik Bagi Bahasan Publik Termasuk Dalamnya Adalah Suhufi Kang Emil Mas Anies Baswedan Ya Ini Tidak cukup Pengakuan Saja Tapi Bagaimana Hubungannya Dengan PNC Tadi Atau Penjabat Penjabat PNC Gubernur Apakah Ada hubungannya Ya Tentunya Tidak Karena Kang Emil Itu Posisi Di Jawa Barat Dan Beliau Juga Sama Sementara Off Karena Persiapan 2024 Seperti Mas Anies Baswedan Tetapi Yang Paling Menarik Dibahas Itu Adalah Mas Anies Baswedan Atau Mas Ganjar Dua orang Ini Yang Paling Menarik Karena Dalam Berbagai Survei Mas Anies Mas Ganjar Kepala Daerah Gubernur Yang Menjadi Top Dalam Hasil Berbagai Survei Ada Ada Tiga Yang Yang Diusulkan DPRD Ada Tiga Yang Diusulkan DPRD Kemendaki Tapi Sampai Hari Ini Belum Muncul Nama Itu Betulkah Memang Masih Menerima Banyak Masukan Misalkan Itu Siapa Yang Dari Kamidagri Siapa Yang DPRD Intinya Adalah Akan Menantikan Pada 16 Oktober Mas Anies Sebagai Gubernur DKI Ini Ada Beberapa Persalahan Yang Perlu Disamankan Supaya Proses Sebagai Pejabat Sebagai PJ Nanti Itu Tidak Keluar Dari Rel Pertama Apa Yang Disampaikan Madani Alisira Sebagai Salah Satu Bagian Dari Proses Demokrasi Di Jakarta Itu Harus Di Ikuti Adalah Orang Nitral Jangan Sampai Dia Terlibat Dalam Proses Peminu 2024 Baik Pilek Pilepres Ataupun Lainnya Jangan Sampai Berpihak Kepada Salah Satu Partai Politik Ataupun Kekuasaan Dia Harus Nitral Demi Kebaikan Negeri Ini Kalau Tidak Akan Menjadi Bahaya Dan Pasti Akan Ada Berani Orang Yang Protes Tentang Hal Ini Tidak Cukup Ada Protes Pada Saat Ini Maksudnya Proses Penunjukan Tetapi Nanti Akan Terserah Jauh Bagaimanapun Yang Dihadapkan Adalah Orang Nitra Kedua Semoga Yang Disampaikan Adalah Pak Tidak As Asm Yang Mempunyai Kapasitas Maksudnya Juga Sebagai Minimal Tadi Minimal Jabatan Itu Kemudian Dilaksanakan Jadi Yaitu Berdasarkan Aturan Ya Pasti Orang Yang Mendapatkan sangat senang ya ASN yang mendapatkan itu pasti akan senang menjadi gubernur DKI tanpa ada proses demokrasi tanpa ada kontestasi tanpa berdarah-darah kemudian yang ketiga apa yang telah berjalan dijalankan oleh Pak Anies Baswedan Ahmad Riza Patria itu harus dilanjutkan dalam artian ya ini kan tidak cukup ngomong personal ya apa yang diputuskan itu adalah lanjutan bukan misalkan ini kan sudah bukan masanya Pak Anies maka akan kami rubah total ini bahaya bahaya terhadap warga DKI karena pasti di dari sana ada program jangka panjang program jangka menengah dan jangka pendek namun jangka menengah dan jangka pendek ini meskipun pemimpin yang berbeda seharusnya tetap berjalan tidak harus tergantung pada sang pemimpin karena hubungannya dengan sebuah pemerintahan satu kesatuan selanjutnya yang keempat keberadaan pendukung partai politik yang mengusung Mas Anies Baswedan meskipun sekarang pada kesempatan ini dibuat sama lebih baik dimintai masukkan supaya ini elegan tadi kan ngomongnya ini pemimpinan demokratis pemimpinan PJ itu demokratis demokratis itu salah satunya adalah meskipun pada dalam aturan sekarang itu tidak perlu melipatkan tetapi seandainya melipatkan itu sangat bagus ya jadi tidak dalam berbicara politik itu tidak cukup menang dan kalah tapi bagaimana membangun sebuah daerah itu melipatkan semua komponen yang ada salah satunya adalah mereka yang mengusung pada Belkada 2018 kemarin disitu ada Gerindra dan ada PKS yang mengusung kemenangan Mas Anies Baswedan itu perlu meskipun secara legal formal bahwa semua usulan DPRD spesial untuk Gerindra sama PKS itu perlu dimintai pasukan itulah beberapa pasukan untuk perbaikan 16 Oktober Mas Anies sudah menyelesaikan Gubernur DKI sesuatu pejabat itu sesuatu bagi siapapun namun menjadi petaka kalau ditempatkan orang yang tidak pas apalagi akan menampilkan semacam kontraproduktif dalam proses demokrasi selama ini semoga bermanfaat like subscribe comment and share sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax